Hai antrian solar teman-teman mengantri solar di Yos Bandara belum dapat solar pak sudah berapa lama ngantri tiga jam mau ke mana ini Jakarta Oh ya dari dari Medan jadi muter dulu tadi ya Oke Oke sama apa-apa Pak Sodek ya ya mudah-mudahan di sini ada Pak ya inilah yang kiosinilah yang masih harapannya ini ya Oke 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 ini dari mana ini Oh dari Medan jadi dari Medan berapa kali ngisi solar empat kali jadi susah ya cari solar ya ini dari dari jam berapa tadi dari jam 9 pagi ini udah jam 1 lumayan juga ya Oke Om ya sabar-sabar ya Alhamdulillah kan sebentar lagi ngisi ya Oke ini trek dari Medan teman-teman jadi cari solar dari Medan jadi cari solar di Palembang nunggu sampai jam 1 siang ini ya baru ketemu solar teman-teman selim dan pasi-pasi 7 di lantai dapet solar? gak dapet udah dapet udah dapet? iya iya ini dari mana? gak ada ngantar barang Pak masih-masih di pusat kita mencari minyak dari kemarin susah dari kemarin ya? iya iya antri banyak ini dari solar dimana kakek? gak tau lah kalau kakek di depan itu di sepanu Atta oke sepanu Atta ya? iya 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 lah nah kemana ini? di pul gitu sepanu Atta pul gitu pul ya di perembang nih lah? iya iya oke oke makasih ya tanya ke pengurus loket ya iya ramayana ya Pak ramayana ramayana jurusan kemana aja Pak ramayana Jogja Semarang Jogja Semarang dengan BSI ke Palembang Bantung Tasik iya masalah solar Pak sekarang Pak gimana Pak? untuk ke arah Jawa sana apa? susah? kalau di Jawa nggak terlalu susah di Palembang oh di Palembang yang susah carinya susah jadi saat ini kalau misalnya bus mau berangkat ke Jawa kita harus antrian dulu antrian dulu ngisi antrian di Nusip biasa ngisi dimana Pak? ngisi di KM12 kalau di bandara itu penuh juga sama di sana penuh penuh semua antrian panjang alternatif bisa juga Pak ke ini Pak ke Jemang Lebar Daun itu bisa juga Jemang Lebar Daun jadwal berangkat nggak? mengganggu biasa 10 berangkat jam setengah 12 BSI bisa bisa jam 1 bisa jam 1 bisa jam bisa jam bisa jam 11 biasa setengah 10 kan iya iya karena kan antrian antrian ya Pak ya antrian agak susah agak susah agak susah jadi harapannya apa Pak? ya harapannya kalau bisa kan lancar ya lancar jadi solar tetap tersedia tersedia jadi tidak ngantri lagi lah sampai lagi jadi perjalanan cepat lancar iya iya amin amin bener-beneran tertonton dan terbaca oleh pihak yang berundang kan iya 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 oke makasih ya Pak ya semoga aman banyak sewa jadi untuk di perjalanan juga lancar Pak ya untuk bus-busnya tetap terkondisikan oke Pak ya terima kasih Pak driver dari Ramayana kita tanya-tanya dulu ya Pak selamat siang Pak selamat siang ya dengan Bapak apa? Pak Ico Pak Ico ya driver Ramayana ya Pak ya Ramayana nah ini Pak sekarang kan solar kalau di Sumatera ini kan agak langka jadi banyak solar apa banyak bus-bus dari Padang dari Medan dari Aceh cari solar agak susah itu iya iya ada sampai masuk kota kan jadi kalau untuk Ramayana sendiri gimana Pak? ya kendalanya juga sama sama ya kalau di Jawa gimana Jawa? di Jawa ini ada kabar mulai susah juga mulai susah juga jadi kira-kira misalnya dari Jawa nih dari Jawa dari Merak ke Bakau nih biasanya mungkin sudah setengah jadi mau ngisi itu gimana Pak? kalau susah itu di area tol gimana? di area tol kemarin cuma di jatah 200 ribu 200 ribu? iya pernah ngisi dulu jalan gak? oh pernah ngisi yang ketengan gak yang di pinggir jalan? kalau terpaksa ya kita juga isi ya? oh di ini dibatasi? dibatasi cuma 200 ribu? kalau pagi itu kemarin saya ngisi dibatasi 200 ribu tapi sebelumnya dibatasi 500 ribu oh gitu? iya sekarang 200? sekarang 200 jadi ini kalau misalnya keberangkatan misalnya untuk hari ini keberangkatan ini sudah isi ya? ini sudah isi cuman gak nyampe merah ini gak nyampe merah? jadi harus ngisi lagi? ngisi lagi nanti oke oke Pak Icuk jadi apa harapannya Pak Icuk? kita udah susah dibikin susah lagi nah jadi gini aja supaya cepat terkondisi kita berharap ke pemerintah supaya untuk solar jangan langka lah iya ya Pak ya jadi kita berdoa mudah-mudahan ini cepat terkondisikan jadi untuk bus apalagi untuk angkutan umum ya bus dan truk ini tidak terganggu iya karena sekarang bus kan lagi naik daun lagi nih iya alhamdulillah kan pandemi sudah mulai berakhir sudah sudah vaksin Bapak? sudah dua kali oh iya alhamdulillah oke makasih ya Pak Icuk ya oke semoga cepat-cepat terkondisi ya oke nanti Pak Icuk dari crew atau driver daripada Ramayana teman-teman jadi sama saja ya semua bus imbas dari kelangkaan solar ya baik teman-teman kita kembali situasi berada di seputaran kilometer 12 ya teman-teman ini ada di loket keramat jati ya teman-teman ini kita mau tanya juga masalah solar ya teman-teman di kantor perwakilan keramat jati di Palembang ya ini tepatnya di kilometer 12 teman-teman nah inilah penampakan dari bus keramat jati ini nampaknya akan diberangkatkan mungkin jam-jam 2 ini ya baik teman-teman kita kembali situasi berada di seputaran kilometer 12 ya teman-teman ini ada di loket keramat jati ya teman-teman ini kita mau tanya juga masalah solar ya teman-teman di kantor perwakilan keramat jati di Palembang ya ini tepatnya di kilometer 12 teman-teman inilah penampakan dari bus keramat jati ini nampaknya akan diberangkatkan mungkin jam-jam 2 ini selamat siang om ya gimana solar susah ya sampai Lampung juga sampai Lampung juga nggak ada ya saya ngisi deck hmm lainnya deck nggak di ases sama orang kantor deck kita yang tekor decknya berapa harganya 600 kita paling sanggup beli 600 itu lah kalau beli pulin nggak sanggup kita nggak sanggup ya iya jadi kira-kira ke sebelum berangkat nih jadi sebelum berangkat udah ngisi om ya udah ngisi saya udah ngisi pul pul ini kalau pul sampai mana pokoknya kita kalau PP kalau nggak ngisi pul di Jakarta sampai sini habislah habis ya harus cari solar dulu semalam habis ngisi di Lampung ini berangkat nih ini berangkat udah pul nanti ngisi lagi dimana di Lampung oh di Lampung ya kalau nggak ketemu di Merah ya oke oke kalau nyampe jadi harapannya apa om supaya ya minta tolong ajalah Sumatera dari dulu itu doang oh itu doang oke om harinya ke deck semua kan itu rugilah ya iya seolah-olah deck yang pengen laku nah ini solar ada di Om Petim nah kita doakan semoga ini cepat terkondisi ya om ya oke makasih ya selamat jalan ya oke ini unit dari Keramat Jati yang akan berangkat ke Jakarta teman-teman jadi sama ya untuk solar sulit terpaksa mereka beli deck deck harganya lebih mahal teman-teman kita sudah berada di pom bensin pom bensin kilometer 12 ya teman-teman ini nampaknya untuk solar tidak tersedia ya ini juga truk-truk tidak ada yang antri cuma ada satu ini antri mungkin istirahat juga dan disana sudah ada tulisan eh map biosolar dalam pengiriman atau solar dalam pengiriman jadi belum tersedia ya teman-teman jadi banyak juga yang istirahat di res area nya di pom bensin km 12 ini teman-teman oke sudah dua pom bensin yang kita datangi yang di jalan bandara tadi tersedia baru tersedia dan ini di km 12 kosong ya teman-teman mungkin sore ini banyak juga yang sudah ngantri truk-truknya terima kasih terima kasih